Kesehatan remaja adalah aspek penting dari perkembangan seseorang yang mencakup kesehatan fisik, mental, emosional, dan sosial selama masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, yang umumnya berada di rentang usia 10 hingga 19 tahun. Pada masa ini, remaja mengalami perubahan besar dalam tubuh mereka baik dari sisi hormonal, fisik, maupun psikologis. Oleh karena itu, kesehatan remaja membutuhkan perhatian khusus karena banyak kebiasaan dan gaya hidup yang terbentuk pada masa ini yang akan berdampak pada kesehatan mereka di masa depan. Nah, aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tentang pemenuhan gizi dan nutrisi seimbang yang penting sekali harus dipenuhi. Dikaitkan dengan program yang saat ini mulai menjadi konsen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu program makan siang gratis bagi anak dan remaja, yang tentu ini akan berdampak baik untuk menyokong kualitas hidup mereka. Nah, terlebih, salah satunya adalah dapat menurunkan angka kejadian anemia pada usia anak dan remaja. Anemia pada remaja merupakan masalah kesehatan yang serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Remaja, terutama perempuan, sangat rentan terhadap anemia karena pertumbuhan yang cepat, kemudian faktor menstruasi, serta asupan gizi yang kurang seimbang. Salah satu pendekatan yang efektif untuk menurunkan prevalensi anemia pada remaja adalah dengan menyediakan program makan siang bergizi secara gratis. Program makan bergizi secara gratis yang dirancang oleh pemerintah tentunya juga untuk memastikan bahwa remaja mendapatkan asupan nutrisi yang cukup, terutama zat besi, vitamin B12, asam folat, dan protein. Nutrisi-nutrisi ini sangat penting untuk memproduksi sel darah merah yang sehat dan mencegah terjadinya anemia. Beberapa komponen penting dari program ini diantaranya, yang pertama penyediaan makanan yang kaya dengan zat besi. Nah, makanan ini seperti daging merah, hati, bayam, dan kacang-kacangan yang merupakan sumber zat besi yang baik untuk mencegah anemia. Kedua, suplementasi zat besi. Selain makanan, program ini juga dapat menyertakan pemberian suplemen zat besi yang dapat dibagikan secara teratur untuk remaja yang memiliki resiko tinggi terjadinya anemia. Kedua, dengan edukasi gizi. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya nutrisi seimbang kepada remaja, orang tua, dan guru untuk mendukung pola makan yang sehat secara berkelanjutan. 4. Pemantauan kesehatan Nah, kegiatan ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan rutin, khususnya kadar hemoglobin, untuk memastikan efektivitas program dan pemberian intervensi dini bila diperlukan. Nah, teman-teman, program ini memiliki dampak yang positif dalam menurunkan prevalensi anemia, meningkatkan kesehatan, serta mendukung perkembangan fisik dan kognitif dari remaja. Program makan bergisi secara gratis ini juga dapat membantu mengurangi ketidakhadiran di sekolah akibat kondisi kesehatan, sehingga juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Secara keseluruhan, penyediaan makanan bergisi gratis menjadi salah satu strategi yang efektif dan berkelanjutan untuk menanggulangi anemia pada remaja, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Semoga realisasi program ini ke depan dapat berjalan dengan lancar ya, sehingga harapan anak-anak dan remaja sehat cemerlang untuk menyongsung Indonesia emas semakin terbuka lebar. Baiklah, sekian dulu ulasan materi mengenai kesehatan anak dan remaja, serta pemenuhan gisi seimbang yang penting bagi mereka, yang serta saat ini didukung oleh program pemerintah yang akan dilaksanakan, yaitu makan bergisi gratis. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk selalu berpola hidup sehat, semangat, dan selalu berbahagia. Salam catatan harian kuliah, sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya. See you on the next videos. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!